Halo co-friends, ada soal menarik nih, kita diminta untuk mengubah nih 3 bilangan Romawi ini ke dalam bentuk bilangan asli dengan pilihan jawabannya sudah tersedia pada soal Oke, untuk menuliskan lambang Romawi maka harus kita ketahui co-friends Ada beberapa lambang dari bilangan Romawi yang harus dipahami Pertama ada 1 yaitu I, 5 adalah V, 10 adalah X, 50 adalah L, 100 adalah C, 500 adalah D, dan 1000 adalah M, nah yang perlu kita ketahui setelah mengetahui dari masing-masing lambangnya adalah aturannya Pertama, pengulangan lambang Romawi hanya bisa 3 kali dari nilai lambang tersebut kecuali pada V, L, dan D Kedua, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis pada sebelah kanan lambang yang lebih besar Maka nilai bilangan itu sama dengan jumlah nilai dari kedua lambang Namun, yang ketiga, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis pada sebelah kiri lambang yang lebih besar Maka nilai bilangan itu sama dengan selisih dari kedua lambang Begitu co-friends Oke, langsung kita ke soal nomor 1 co-friends M, C, X, X, I M itu adalah 1000 C itu adalah berapa? Tepat sekali 100 X adalah 10 X juga 10 I adalah 1 Maka jika kita perhatikan di sini Seluruh nilai yang lebih kecil itu diletakkan di sebelah kanan nilai yang lebih besar Maka di sini berlaku sifat penjumlahan Sesuai dengan aturan dari nomor 2 Jadi tinggal kita jumlahkan saja 1000 ditambah dengan 100 10 tambah 10 adalah 20 Ditambah dengan 1 Nah, tinggal kita jumlahkan saja Gampang saja ya 1 adalah 1000-an berarti 1 100 itu adalah ratusan 1100 20 adalah puluhan berarti 2 1 adalah satuan Jadi 1121 Gampang saja ya co-friends begitu Berarti 1121 itu adalah ini ya Kita lingkari dengan warna biru ya jawabannya Kemudian untuk soal nomor 2 M, M, D, C, X M ditambah M Ya, ditambah dengan D, ditambah C, ditambah dengan X M itu adalah 1000 Kemudian M juga 1000 D itu adalah 500 C itu adalah 100 Dan X adalah 10 Nah, ini pun sama ya dengan soal nomor 1 Jadi seluruh nilai yang lebih kecil disimpan di sebelah kanan Nilai yang lebih besar Maka berlaku sifat penjumlahan sesuai dengan poin 2 Oke, berarti M-nya adalah 1000 ditambah 1000 Ditambah dengan 500 ditambah 100 Ditambah dengan 10 Kita jumlahkan deh 1000 ditambah 1000 adalah 2000 Kemudian ditambah lagi dengan berapa nih Ditambah dengan 500 2500 Kemudian 500 ditambah 100 adalah supaya lebih gampang ya Jadi 600 Ratusannya dijumlahkan dengan ratusan Ditambah dengan 10 Tinggal kita jumlahkan 2000 ditambah 600 2600 Ditambah 10 2610 Kemudian soal nomor 3 Terakhir adalah M-D-C-X-V-I M-1000 D itu 500 C-100 X itu adalah 10 Dan V itu adalah 5 Nah, ini sama halnya dengan 1 dan 2 Jadi, pasti berlaku sifat penjumlahan karena berlaku poin 2 Ya, begitu Oke, tinggal kita jumlahkan deh 1000 ditambah 500 tambah 100 600 10 tambah 15 15 tambah 1 16 Jadi, 1000 tambah 600 1600 tambah 16 1616 Jadi, jawabannya yang kita lingkali dengan warna hitam Yay Selesai deh, cofren Tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya